Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Perkenalkan saya adalah asisten dari Admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200-400 soal. Berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silakan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. 2. Soal terbaru dan terupdate pada seleksi P3K tahun 2024 untuk formasi jabatan ahli pertama guru agama Buddha. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke satu, konsep disiplin ilmu pelajaran agama Buddha. 1. Konsep utama dalam agama Buddha yang menekankan pada penghentian penderitaan melalui pelepasan keterikatan adalah titik-titik. A. Karma B. Reinkarnasi C. Nirvana D. Dharma E. Sangha Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Nirvana Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa nirvana adalah tujuan akhir dalam agama Buddha, yaitu keadaan tanpa penderitaan dan keterikatan. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kedua, materi disiplin ilmu pelajaran agama Buddha. 2. Kitab suci utama dalam agama Buddha yang berisi ajaran-ajaran sang Buddha adalah titik-titik. A. Weda Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketiga, hirarki konsep dan materi pelajaran agama Buddha. 3. Dalam ajaran Buddha, jalan mulia berunsur delapan terdiri dari tiga kelompok latihan utama, yaitu titik-titik. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Sila, Samadhi, Pana. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa jalan mulia berunsur delapan dikelompokkan menjadi tiga bagian utama, sila, moralitas, samadhi, konsentrasi, dan pana, kebijaksanaan. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keempat, prasyarat dari disiplin ilmu pelajaran agama Buddha. 4. Sebelum mempelajari empat kebenaran mulia, seorang siswa agama Buddha perlu memahami konsep dasar tentang titik-titik. A. Karma dan reinkarnasi B. Tiga corak umum C. Empat landasan perhatian D. Lima kelompok kemelekatan E. Delapan jalan mulia Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Tiga corak umum Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tiga corak umum anika, dukha, anata, adalah dasar pemahaman tentang sifat alami realitas yang menjadi prasyarat untuk memahami empat kebenaran mulia. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kelima, keterkaitan pelajaran agama Buddha dengan konsep pelajaran lain. 5. Konsep karma dalam agama Buddha memiliki keterkaitan dengan konsep titik-titik A. Takdir dalam Islam B. Dosa asal dalam Kristen C. Hukum sebab akibat dalam sains D. Reinkarnasi dalam Hindu E. Semua jawaban benar Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Hukum sebab akibat dalam sains Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa konsep karma dalam agama Buddha menekankan pada hukum sebab akibat, di mana tindakan seseorang akan menghasilkan konsekuensi di masa depan, mirip dengan konsep sebab akibat dalam sains Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-6, konsep-konsep yang berkaitan dengan pelajaran agama Buddha 6. Konsep yang berkaitan dengan pengembangan cinta kasih universal dalam agama Buddha adalah A. Meta B. Karuna C. Mudita D. UPK E. Semua jawaban benar Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Semua jawaban benar Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa meta cinta kasih karuna, belas kasih mudita, simpati, dan UPK keseimbangan batin adalah 4 kualitas luhur yang berkaitan dengan pengembangan cinta kasih universal dalam agama Buddha Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-7, teori belajar Ausable 7. Menurut teori belajar Ausable, pembelajaran yang paling efektif adalah... A. Pembelajaran bermakna B. Pembelajaran hafalan C. Pembelajaran penemuan D. Pembelajaran kooperatif E. Pembelajaran individual Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembelajaran bermakna Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Ausable menekankan pentingnya pembelajaran bermakna Di mana siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-8, teori belajar Ganyai 8. Menurut teori belajar Ganyai, tahap pembelajaran yang melibatkan pemberian stimulus untuk menarik perhatian siswa adalah... A. Tahap persiapan B. Tahap akuisisi C. Tahap penampilan D. Tahap umpan balik E. Tahap transfer Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Tahap persiapan Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tahap persiapan dalam teori Ganyai melibatkan pemberian stimulus untuk menarik perhatian siswa dan mempersiapkan mereka untuk belajar Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-9, teori belajar piase 9. Menurut teori belajar piase, tahap perkembangan kognitif di mana anak mulai berpikir abstrak dan logis adalah... A. Tahap sensorimotor B. Tahap praoperasional C. Tahap operasional konkret D. Tahap operasional formal E. Tahap posformal Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Tahap operasional formal Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pada tahap operasional formal, anak sudah mampu berpikir abstrak, logis, dan hipotetis Pembahasan dari soal di atas adalah D. Tahap operasional